Oke, kita sekarang baca berita ya, mahasiswi 21 tahun, ya masih muda ya, tipu 7 orang di Purbalingga modus lolos CPNS, korban rugi ratusan juta. Nah, ini beritanya di Kompas.com, jadi mahasiswi 21 tahun, masih muda, tapi menipu 7 orang di Purbalingga dengan modus lolos CPNS, yuk kita baca ya beritanya ya, dari Kompas.com. Seorang mahasiswa di Purbalingga, Jawa Tengah menjadi pelaku penipuan, yang membuat korbannya rugi ratusan juta. Nah, ini ya, korbannya FR pun, korban FNR pun dilaporkan mencapai 7 orang. Nah, ini dia harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap Satres Krim Polres Purbalingga. Korbannya 7 orang ya, nah, ini. Wakapol Res Purbalingga, Kompol Pujono menyatakan modus FNR adalah menjanjikan, ya, menjanjikan para korban menjadi PNS. Nah, korban ini dijanjikan menjadi PNS, ya. Nah, untuk bisa lolos menjadi pegawai pemerintah, mereka harus membayar sejumlah uang. Nah, namun ternyata apa yang dijanjikan tidak terbukti. Ya, jadi anak 21 tahun, nah, ini ngaku bisa memasukkan menjadi PNS, korbannya 7 orang, ya. Kemudian, mereka itu dimintain uang, korbannya ini dimintain uang, dijanjikan lolos PNS, tapi ternyata tidak lolos. Salah satu korbannya, AR 23 tahun, wah, korbannya malah lebih tua, loh. Warga Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara, kena aksi si mahasiswa, korban rugi 40 juta rupiah, 47 juta rupiah. Wih, ada satu korban yang 47 juta rupiah, ini ruginya. Kemudian, berdasarkan laporan tersebut, FNR diamankan berserta sejumlah barang bukti diantaranya satu lembar jadwal seleksi PPPK tahun 2023 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini, kemudian kita lanjutin ya, kita lanjutin ya. Korbannya, ternyata ruginya ada yang 47 juta, ya. Oke. Ujono menjelaskan, dari hasil penyelidikan korban mahasiswi 21 tahun tersebut, tidak hanya berjumlah satu orang. Ternyata, korbannya banyak. Ada enam orang lain yang juga menjadi korban. Kerugian total, enam korban mencapai 388 juta. Jadi, korbannya ada tujuh, itu ada enam, 388 juta. Ditambah satu tadi 47 juta. Berarti, 400 juta lebih, ya. 400 juta lebih, ya. Kami mengimbau kepada masyarakat tidak mudah tergiur, iming-iming, tertentu apapun modusnya, sehingga tidak menjadi korban kasus penipuan. Nah, ini menjadi pelajaran kita semua, jangan mudah percaya, ya. Masa loh, dipercaya anak 21 tahun bisa masukin PNS, dan korbannya malah usianya lebih tua. Nah, ini makanya jangan mudah percaya, ya. Oke, itu saja korban penipuan dari kompas.com. Mudah-mudahan membuat kita lebih waspada lagi. Ikuti berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.